selamat menikmati saya Christian Alexander dari kelas 9C pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah eksperimen sender udara tentang kepanan udara dalam kelas pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan eksperimen jadi tujuan eksperimen kami adalah untuk membuktikan bahwa kepanan udara berpengaruh dalam proses pembakaran api dalam pembakaran ini dan untuk membuktikan bahwa udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini adalah yang pertama air dengan jumlah sejumlah yang kedua bilin yang ketiga pewarna pewarna ini berfungsi untuk supaya kita bisa mengalami air dengan lebih mudah yang keempat ada sendok sendok ini berfungsi untuk mengaduk pewarna makanan dengan air yang kelima ada piring yang keenam ada gelas usahakan gelas bening supaya kita bisa menghati airnya dari dalam gelas yang ketujuh ada kematik jika tidak mempunyai kematik bisa menggunakan korek api untuk membutuhkan diri cara melakukan eksperimennya adalah pertama siapkan piring dan buang lain ke dalam piring yang kedua berikan pewarna makanan yang ketiga padu pewarna makanan dengan air yang keempat taruh bilin di dalam piring yang kelima kita akan menggunakan piring setelah bilin menyala kemudian tutup menggunakan buas kemudian angkati apa yang terjadi pada bilin tersebut bisa dilihat air tersebut tersebut ke dalam gelas sekarang saya akan membahas tentang eksperimen ini tekanan udara adalah tekanan pada suatu lokasi yang disebabkan oleh gravitasi bumi pada eksperimen ini ketika lilin ditutup oleh gelas lilin semakin lama akan semakin padam karena oksigen yang dibutuhkan untuk membakar lilin semakin lama berkurang dan semakin habis sesuai dengan hukum Boyle bahwa poluma sebanding dengan tekanan poluma oksigen yang berkurang mengatupakan tekanan dalam gelas yang berkurang sehingga tekanan di dalam gelas lebih kecil dari tekanan di luar gelas karena tekanan udara di luar gelas lebih besar daripada tekanan udara di dalam gelas maka udara dari luar gelas akan mengalir ke dalam gelas hal tersebut menyebabkan udara dari menyerupkan air di sekitar gelas akan tersedot di dalam gelas sehingga menyebabkan air di dalam gelas menjadi lebih tinggi daripada air di luar gelas salah satu contoh penerapan tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika meminum air menggunakan sedotan pada saat meminum air menggunakan sedotan paru-paru akan membang dan menyebabkan memasukkan udara ke dalam sedotan yang menyebabkan tekanan udara di dalam sedotan menjadi lebih kecil dan tekanan udara di atas sedotan menjadi lebih besar hal tersebut menyebabkan air akan tidak sesuai dengan sifat alamnya yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan oleh karena itu air akan tersedot ke atas dan bisa digunakan kesimpulan dari eksperimen yang kami lakukan antara lain yang pertama adalah tekanan udara berpengaruh pada proses pembakaran dirin yang ditunjukkan dengan padangnya api ketika ditutup menggunakan gelas yang kedua bahwa alat udara mengalir dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah yang tersebut dibuktikan dengan mentersedotan air ke dalam gelas sekian presentasi dari Bikongkong kami kami ucapkan terima kasih tetapkan kesempatan selamat menikmati